Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Amin 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 Nanti sekalian kami ingin geris bawahi Keras, mungkin kurang keras Kurang keras ini, cukup Satu volume lagi Ini teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Karena agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua, deklarasi kecurangan ini kecurangan. Tidak, kami tidak mau gegabah. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap. Dan kami bersyukur, tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah pra-TPS ini banyak aktivitasnya. Nanti detil akan ada, ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya. Dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada Surah Yat Indonesia, apapun pilihan pilpres surah-surah sekalian, boleh memilih nomor satu, boleh memilih nomor dua, boleh memilih nomor tiga, tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya, mobil satu, dua, tiga harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin saya sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak, ini kan ingin kepercayaanku. Pak, ini kan percayaanku. Pak, ini kan langkah konkretnya. Apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim THN 03, kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01. Bagaimana Pak? Sekarang semuanya lagi dikumpulkan. Tapi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separoh-separoh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Panis, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, bawah seluruh dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Begitu, Panis? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul, terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran. aparat minta. Jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan. Mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan, itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Kerja dalam dapatnya Pak Panis, ini kan salah satunya, mungkin kalau misalkan perat TPS, apakah tertarik pelanjaraan dan dilakukan, tapi tidak dilakukan juga oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari Pak Paul sendiri, Gus, dari PKB, apakah mendorong untuk melakukan hak angket di DPR, untuk memanggilan tempat KPU, itu sesuai yang pasti, Gus. Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket, kecurangan di bawah hak angket DPR. Ketika kita mendengar yang dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS, akan siap untuk bersama-sama. Jadi, saya memandang, dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan, siap untuk menjadi bagian dari situ. Tapi dalam kosong desa, ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03, nanti kita kabarin. Sudah ada komunikasi sebelumnya? Sudah dijawab, Pak Mas Anis, tiga partai solid. Tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... Tiga partai solid, bukan hanya PKB. Pak Anis tanggapannya, Pak Surya Palos berjalan dengan Pak Jopowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita masih, kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Anis Mohaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi, partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Maka itu belum dikasihkan ke pertemuan. Kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi, kalau pertemuan itu kedengaran media dua, tiga hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, itu berarti tontonan saja itu. Terakhir pas malam penjobrosan itu tetap berada perubahan hanya disampaikan oleh Pak Anis. Sementara, Mas Mohaimin, tidak ada kata kami begitu. Sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anis bilang kami kok. Kami itu berdua. Saya, saya, tolong. Saya, ya sudah. Kami ada di jalan perubahan. Julangin. Saya terus saya juga terus kami. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Kalau kita bertemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga dengan Gus Imin, di The Plaza itu membahas apa, Pak? Apakah ada tembakan terkait dengan koalisi ini? Dan langkah ke depan? Ya, memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu. Terus-menerus. Terus-menerus. Jadi, Pak, dengan Ketua Partai PKB, Gus Imin, Ketua Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, Presiden PKS, Pak Saibu, saya. Kita ketemu dan membahas langkah-langkah. Dan kita solid. Karena itu, saya bisa sampaikan. Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut. Dan PDIP, PDI Perjuangan, sebagai fraksi terbesar, menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan dukung. Jangan disimpulkan, kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Sampai sengketa pemilu saja, atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan itu. Apakah siap untuk menjadi oposisi? Bentar, bentar. Sebelum ini ya, ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikutan. Mau kemana? Kak Amir. Kalau kita yang menang, kita ada di jalur pemerintah. Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra-TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini, itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih satu, pemilih dua, pemilih tiga. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15 kemarin setakat tiga parpol ini mendukung untuk tetap berada perubahan, begitu, Pak? Tidak ada perubahan. Tapi sebenarnya Pak Jokowi menyatakan bahwa pertemuan dengan Pak Suriapalo ini terkait dengan koalisi mereka di dalam di 2019-19 ini, sebenarnya Pak Jokowi juga sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu. Kalau diajak bertemu di Jokowi sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi mengatakan undangannya mana? Kalau misalnya untuk pertemuan dengan Pak Suriapalo ada jembatan politik yang lainnya kepentingan negara yang mana? Pertemuan yang di sini kan beberapa pimpinan negara telah mengucapkan selamat kepada beberapa beberapa nah mengingat belum ada yang melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak Jokowi menurut saya semuanya harus tunggu sampai kepada seluruh penghitungan ini selesai dan hormati KPU karena penyelenggaranya adalah KPU apalagi seperti saya katakan tadi problematika yang kami temukan itu bukan problematika di TPS karena itu kalau lihat angka TPS ya segitu isunya adalah apa yang terjadi pra TPS mencoblos itu bisa tiga karena pilihan karena tekanan karena imbalan nah kita ingin mencoblos itu karena pilihan bukan karena tekanan bukan karena imbalan balik lagi Pak Anies ke kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dari Pak Surya saya mau teruskan dulu saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan tim hukum yang sedang bekerja teruskan bekerja perjalanan kita masih panjang dan kepada semua yang memilih kosong satu kami sampaikan terima kasih kenapa karena pemilih kosong satu bukan hanya memilih tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan mereka tetap memilih kosong satu saya ingin garis bawah ini ini adalah sebuah keseriusan tetap memilih kosong satu di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan ini adalah satu ketabahan yang luar biasa karena itu pada semua yang memilih kosong satu kami akan jaga amanatnya kami akan terus berjuang bersama dan seluruh relawan semua aktivis partai baik Nasdem PKS kemudian PKB masih kita terus jaga soliditas jaga semangat kita jalan terus ke depan pertemuan pertemuan Pak Coklo Pak Coklo Pak Anis terima kasih